Pembersihan investor asing melakukan penarikan dana besar dari dana ekuitas Amerika Serikat di Arab Saudi. Kejadian ini terjadi ketika konflik di Timur Tengah mencapai tingkat terburuk dalam beberapa dekade, mengguncang citra ramah bisnis kawasan tersebut. Investor asing melakukan penarikan dana besar dari dana ekuitas Amerika Serikat di Arab Saudi. Kejadian ini terjadi ketika konflik di Timur Tengah mencapai tingkat terburuk dalam beberapa dekade, mengguncang citra rama bisnis kawasan tersebut. Menurut data LSEG, EFT, iShares, MSCI Arab Saudi, mencatat rekor arus keluar bersih sebesar lebih dari 200 juta dolar Amerika pada bulan Oktober. Hal ini mengakibatkan pemotongan sekitar 20 persen dari total dana yang dimilikinya pada awal bulan. Selain Arab Saudi, dana diperdegangkan di bursa yang memberikan eksposur ke saham-saham di Qatar, Uni Emirat Arab dan Israel juga mengalami arus keluar. Investor khawatir akan ketidakstabilan di kawasan tersebut, dan aliran dana keluar tersebut tidak terdengar pada bulan ini. Thorpe John Solveig, analis utama untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Ferris Maplecroft, mengatakan bahwa penarikan modal bisa terjadi tanpa pandang bulu. Ini belum tentu 100 persen didasarkan pada fundamental masing-masing negara. Pada bulan Oktober, iShares MSCI Qatar ETF kehilangan dan sebesar 7,7 juta dolar Amerika. Sementara iShares MSCI Uni Emirat Arab ETF mengalami arus keluar sebesar 2,75 juta dolar Amerika. Arus keluar dari ETF yang melacak negara-negara teluk jauh melebihi arus keluar dari sebagian pasar negara berkembang pada periode yang sama. Sementara arus keluar dari Israel juga berada di atas rata-rata. Perang Israel dengan Hamas adalah kedua kalinya pasar Israel menghadapi gejolak tahun ini, setelah dampak reformasi peradilan pemerintah meningkatkan tekanan terhadap mereka. Terima kasih telah menonton!